Karena di hari-hari minggu pertama kampanye ini, para partai-partai pengusung sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI, dihadiri Mas Ketum langsung, sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Tadi saya ceritakan wilayah-wilayah mana sebagai kekuatan PSI yang bisa dimaksimalkan. Karena betul-betul kita bersemangat ingin satu putaran, survei sudah hatur lumayan tapi masih belum maksimal, belum aman, menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Kita bagi-bagi wilayah caranya Ridho itu, ada partai yang di utara, ada partai yang di selatan, di barat, di timur, semua bergerak, tidak semua harus sama rata, sehingga menghasilkan kekuatan dengan data yang dibutuhkan. Ya, mudah-mudahan, insya Allah, semangat PSI tadi menguatkan kita menang di satu putaran. Kang, selain pasangan... Kang Emil kan pasti berkata-kata ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini banyak anak rantau, buat anak rantau apakah akan diprioritaskan juga, terutama di dunia kerja, Kang? Ya, Jakarta kan adalah pusatnya Indonesia ya, jadi artinya kan sudah saya sampaikan 3 juta orang setiap malam pulang, tidak di Jakarta, tapi siangnya di Jakarta. Mereka penggerak ekonomi Jakarta juga. Tentu kalau sifatnya yang bansos, yang sifatnya hal-hal seperti itu, pasti harus KTP Jakarta. Tapi yang sifatnya umum, memperluas lapangan pekerjaan, itu berlaku untuk seluruh warga Indonesia yang memang punya niat berbahagia hidup di Jakarta, tidak ada masalah. Kang, selain pasangan Ridho, ini pasangan Pram Rano juga optimis satu putaran, ini tanggapan dia gimana? Hidup itu harus optimis. Kalau tidak optimis, jangan hidup. Jadi, kepada siapapun, mau Pak Dharma, mau Bang Rano, saya doakan. Kalau memang optimisnya begitu, berarti kan kita harus lebih optimis dua kali lipat dari optimis yang lain-lainnya. Tapi kan kami berbasis data yang sangat ilmiah, itu cara kami berkampanye, terukur tepat sasaran, bukan hanya modal semangat. Saya enggak spesifik foternya siapa, mbak ya. Ada foter berbasis usia, ada foter berbasis wilayah, ada foter mungkin berbasis kekuatan individu. Saya kira semua dijangkau, hasil data surveinya juga. Sebagian pemilih Mas Anies banyak ke kita juga, sebagian pemilih AF juga ada ke kita. Artinya apa? Saya cuma berdoa mudah-mudahan warga Jakarta fokus pada solusi-solusinya. Kalau solusinya dianggap masuk ke hati, masuk ke logika, bahwa ini pasangan yang paling relevan dengan isu-isu lima tahun ke depan. Saya kira itu cara memenangkan tanpa harus memilih-milih dia golongan mana, di mana, dan sebagian. Terima kasih, Hatunul. Terima kasih, Hatunul. Anda jadikan referensi.